Oh ya maaf, untuk sebelumnya itu terputus. Ini lanjutannya ya, kita masuk ke inspection review. Nah, yang berikutnya ini adalah bagian ini itu penjelasan singkat secara proses pemeriksaan yang dibuat oleh Michael Fagan di IBM. Pada tahun 1970-an, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pengembangan perangkat lunak, tujuan dari inspeksi itu menurut standar IEEE-1028 untuk mendeteksi dan mengidentifikasi anomali atau gangguan RPL atau software, termasuk kesalahan dan penyimangan dari standar dan spesifikasi IEEE-08B. Sepanjang proses pengembangan atau pemeliharaan itu, pengembangan menyiapkan materi tertulis yang sayangnya memiliki kesalahan lebih ekonomis dan efisien untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan segera mungkin. Inspeksi itu adalah metode yang sangat efektif untuk mendeteksi kesalahan anomali. Nah, ini ada sejarah tentang proses inspeksi IBM ya. Kita skip saja karena ini ada secara ringkasnya untuk menurut standar dari IEEE-1028 itu inspeksi memungkinkan kita untuk memverifikasi bahwa produk perangkat lunak itu memenuhi spesifikasinya. Terus, memeriksa apakah produk perangkat lunak menunjukkan atribut kualitas yang ditentukan. Lalu, memverifikasi bahwa software sesuai dengan peraturan, standar perdoman, rencana, spesifikasi, dan prosedur yang berlaku. Lalu, berikutnya ada pengidentifikasian penyimpangan dari ketentuan poin A, B, dan C tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, ada pengumpulan data. Misalnya, ada rincian setiap anomali dan upaya terkait dengan identifikasi dan koreksinya. Jadi, misalnya ada ketemu anomali A, gangguan A pada sistem. Itu datanya dari gangguan itu. Gangguan itu apa? Menyebabkan apa? Lalu, koreksinya nanti bagaimana? Dan usahakan koreksi itu tadi tidak menimbulkan anomali yang lainnya seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Seperti itu. Lalu, meminta atau memberikan keringanan untuk pelanggaran standar di mana keputusan tentang jenis dan tingkat pelanggaran itu ditugaskan ke jurisdiksi inspeksi. Dan terakhir, ada penggunaan data sebagai masukan untuk keputusan manajemen proyek yang sesuai. Misalnya, untuk membuat trade-off antara inspeksi tambahan versus pengujian tambahan. Di standar IEEE 1028 ini memberikan perdoman untuk tingkat pemeriksaan tipikal untuk berbagai jenis dokumen seperti tingkat pencatatan anomali, lalu pencatatan anomali dalam halaman atau baris kode per jam. Untuk contohnya itu, dokumen persyaratan IEEE 1028 merekomendasikan tingkat inspeksi 2-3 halaman per jam. Maaf untuk noise-nya ya. Untuk kode sumber, standar merekomendasikan tingkat inspeksi itu 100-200 baris kode per jam. Dalam sebuah organisasi yang baru saja memulai penerapan tinjauan formal seperti infeksi dapat meninjau dokumentasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat inspeksi yang diusulkan oleh IEEE 1028 karena langkah yang lebih andal dikumpulkan seperti tingkat deteksi, cacat, dan efektivitas penghilangan cacat. Organisasi dapat memutuskan untuk mengurangi tingkat peninjauan untuk mencapai tingkat deteksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mengurangi tingkat pelayanan cacat yang lebih cepat. Seperti yang dijelaskan pada tampil 58. Nanti kita lihat ya. Langkah-langkah yang menyajikan langkah-langkah dan contoh perhitungan tingkat deteksi cacat. Yang berikut itu ada tinjauan peluncuran proyek dan penilaian proyek. Dalam SQAP, proyek mereka itu ada banyak organisasi yang merencanakan peluncuran proyek atau pertemuan awal serta tinjauan pelayanan proyek yang bisa disebut juga dengan tinjauan pelajaran. Ulasan tentang peluncuran proyek atau Project Launch Review Itu adalah tinjauan manajemen Yang meliputi tanggal pencapaian, persyaratan, jadwal, batasan anggaran, anggota, hasil, pemasok, dan lain-lain. Beberapa organisasi juga melakukan tinjauan di awal setiap proyek. Faso utama proyek itu ketika proyek tersebar dalam jangka waktu yang lama. Sebelum memulai proyek, anggota tim bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan berikut, siapa yang akan menjadi anggota tim saya? Itu mesti kan? Nah lalu setelah itu kan siapakah yang akan menjadi pemimpin dalam tim ini? Terus Saya nanti bakal kejadian, bakal jadi di posisi apa ya? Seperti itu. Itu mesti nanti ada pertanyaan yang timbul dari diri sendiri itu. Lalu, nanti di anggota saya itu, tanggung jawabin mereka itu apa ya? Seperti itu. Nah makanya kan, Kita juga dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut, selain memilah anggota juga kalau mendapatkan anggota itu juga harus melihat dulu untuk kemampuannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi biar bisa mengatur nih, untuk apa itu, siapa yang akan menjadi pemimpinnya nanti, lalu untuk anggotanya nanti yang apa, dan tugas-tugasnya itu biar sesuai gitu. Jadi biar tidak ada kayak yang terbeban satu sama lain, jika nanti ada pun yang kesulitan itu bisa dibantu satu sama lainnya, saling membantu, seperti itu. Nah, ini ada study case saaki atau kasus studi, itu tentang bombardier transport. Kita skip lagi ya, karena cuma study case, atau kasus studi, itu. Nah, untuk agenda pertemuan peluncuran proyek di bombardier transport itu, Lalu, di jam 8, setengah 9, itu ada sambutan, tinjauan, diskusi. Lalu di jam 9 itu ada ikhtiar proses yang meliputi masukan proyek, lingkung proyek, kendala dan asumsi, literasi proyek dan tinjauan terkaitnya. Struktur tim proyek, penugasan peran, penyelesaian hasil. Nah, ada juga persiapan personel, hubungan dengan kelompok lain, atau peran tanggung jawab terkait. Yang terakhir itu ada identifikasi dan analisis resiko. Dan untuk di jam 12 ada istirahat. Lalu di jam 1 kita lanjutkan lagi proses manajemennya. Setengah 3 kita ada, ini agendanya istirahat, lalu jam istirahat 15 menit ya. Setelah itu ada proses pengubahan lagi, sampai jam 3 itu ada konfigurasi. Lalu jam 3 lebih 4.05 itu proses validasi dan verifikasi. Jam 4 ada pelatihan dan infrastruktur. Lalu jam setengah 5 ada summary dan conclusion, lingkasan dan kesimpulan. Jam 5 itu penundaan, kurang tahu penundaan itu untuk penundaan ini gimana. Masih belum tahu. Sepertinya itu lebih ke penutupan gitu loh. Karena kan sudah di akhir juga, di akhir acara. Lalu yang berikutnya ada perspektif proyek. Perspektif proyek. Jika sepupu, sepupu yang buruk dari rekesia perangkut lunak ada jaminan kualitas. Sepupu yang, kok sepupu? Dari tinjauan jaminan kualitas adalah retrospectif proyek. Sungguh ironis bahwa suatu disiplin seperti RPL yang sangat bergantung pada pengetahuan orang-orang yang terlibat. Mengabaikan kesempatan untuk belajar dan memperkaya pengetahuan akuta organisasi. Tinjauan retrospectif proyek biasanya dilakukan pada akhir proyek atau akhir fase proyek besar. Intinya itu, kami ingin tahu apa yang telah dilakukan dengan baik dalam proyek ini. Apa yang kurang baik dan apa yang dapat diperbaiki di proyek selanjutnya. Untuk istilah-istilah berikut ini, sinonim dari pelajaran yang dapat didapat pada post-mortem, tinjauan setelah tindakan. Nah, post-mortem itu kegiatan pembelajaran kolektif yang dapat diatur untuk proyek atau pada akhir fase penelitian proyek. Motivasi utamanya adalah untuk merefleksikan apa yang telah terjadi dalam proyek untuk peningkatan praktik di masa depan. Jadi kayak evaluasi ini nanti gerbannya di masa depan itu seperti apa. Dari hasil yang kita punya saat ini. Dan untuk organisasi itu secara keseluruhan hasil dari post-mortem itu laporan. Lalu pelajaran yang dapat dipetik itu menunjukkan bagaimana peristiwa proyek yang ditangani atau harus ditangani di masa depan. Dengan tujuan meningkatkan kinerja di masa depan. Lalu Basili Basili dan kawan-kawan di KK Itu menerbitkan eksperimen terkontrol pertama yang Yang menangkap pengalaman Pendagatan ini disebut experience factory Di mana pengalaman dikumpulkan dari proyek pengembangan perangkat lunak Lalu dikemas dan disimpan dalam database pengalaman Kemasan mengacau pada generalisasi, adaptasi, dan formalisasi dari pengalaman hingga mudah digunakan kembali. Dalam pendagatan ini, pengalaman terbisa dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menangkap pengalaman. Dengan tujuan post-mortem Post-mortem Yang dilakukan pada akhir fase proyek atau Pada akhir proyek itu memberikan informasi berharga Seperti memperbarui data proyek seperti panjang, ukuran, cacat, dan jadwal Terus memperbarui data kualitas atau kinerja Dinjauan kinerja terhadap rencana Dan yang terakhir itu memperbarui database untuk ukuran dan produktivitas Oh masih ada lagi Ada lagi juga penyesuaian proses jika diperlukan Berdasarkan data Perubahan dalam desain atau kode Berdasarkan data Dalam beberapa fokus pada penciptaan suasana diskusi dalam proyek Yang lain pertimbangkan proyek pada masa lalu Yang lain dirancang untuk membantu tim proyek untuk identifikasi dan adopsi teknik baru Untuk proyek berikutnya Fasilitator sesi retrospective proyek tidak boleh menjadi manajer proyek Yang terbaik itu untuk menjaga netralisasi Adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam proyek Jadinya biar tidak ada kayak berat sebelah itu nanti putusannya Karena sesi retrospective itu dapat menyebabkan ketegangan Terutama jika proyek yang dibahas belum sepenuhnya berhasil Itu ada usulan agar sesi tersebut itu efektif Aturan yang berlaku pada sesi itu Menghormati ide para paserta Terus menjaga kerahasiaan Tidak bisa disalahkan Tidak bisa membuat komentar atau isyarat verbal apapun selama brainstorming Tidak berkomentar Tidak berkomentar ketika ide dipertahankan Meminta rincian lebih lanjut mengenai ide tertentu Kutipan berikut itu mengurekan dasar dari sesi penilaian yang sukses Hal-hal utama dalam agenda selama tinjuan retrospective proyek Itu ada daftar insiden utama dan identifikasi penyebab utama Lalu daftar biaya aktual dan waktu aktual yang diperlukan untuk proyek dan analisis variasi dari perkiraan Lalu peninjauan kualitas proses, metode, dan alat yang digunakan untuk proyek Membuat proses proposal untuk proyek masa depan Lalu sesi retrospective itu biasanya terdiri dari tiga langkah Yang pertama itu Fasilitator menjelaskan bersama dengan sponsor Lalu dia menjelaskan apa itu sesi retrospective Agenda dan aturan perilaku Yang terakhir itu dia memimpin sesi Sesi retrospective itu berlangsung Ada presensi dari fasilitator yang dilakukan oleh sponsor Lalu pengenalan peserta dan penyajian asumsi Terlepas dari yang kami temukan itu Kami benar percaya bahwa setiap orang melakukan pekerjaan dengan baik Mengingat kualifikasi dan kemampuannya sumber daya dan konteks proyeknya Beserta agenda Sesi retrospective itu tipikal yang berlangsung sekitar tiga jam Yaitu ada pengantar, brainstorming untuk identifikasi Apa yang berjalan dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan Lalu memprioritaskan item Identifikasi penyebab Dan menulis rencana aksi mini Langkah kedua ini itu ada pengantaran sesi retrospective Yaitu meliputi apa itu sesi retrospective Kapan pelajaran benar-benar dipelajari Terus apa itu pembelajaran individu Pembelajaran tim Terus apa itu pembelajaran dalam sebuah organisasi Mengapa ada sesi retrospective Lalu potensi kesulitan dari retrospective Sesi retrospective itu apa Dan aturannya di sesi itu apa Terus apa itu brainstorming Aturan brainstorming itu adalah Tidak ada komentar atau gerakan verbal Tidak ada diskusi ketika ide dipertahankan Yang langkah ketiga itu melakukan sesi retrospective Terus di garis waktu Bagian sejarah atau garis waktu Itu sekitar 15 sampai 30 menit Terus brainstorming itu sekitar 30 menit Terus satu persatu menyebutkan catatan tempel Seperti apa yang berjalan dengan baik Selama proyek Terus apa yang bisa diperbaiki Apakah ada surprise atau kejutan Lalu kumpulkan ide-ide dan posting Di bagian dewayat proyek Atau tampilkan Lalu klarifikasi ide Jika perlu Jika tidak ya skip Lalu mengelompokkan ide-ide serupa Prioritaskan ide Temukan penyebab penggunaan teknik 5Y 5W Tahukan 5W Apa saja Lalu ada Apa yang berjalan dengan baik selama proyek Apa yang perlu diperbaiki Terus dipertanyaan terakhir itu Untuk proyek ini Apa yang ingin Anda ubah Dan apa yang ingin Anda simpan Terus untuk di sesi penulisan Rencana aksi mini itu Apa Siapa Kapan What Who When 3W Lalu di akhir sesi itu Memastikan komitmen Untuk Memplementasikan Rencana aksi Dan sesi terakhir itu Saya thanks Terima kasih kepada Sponsor dan peserta Cuman kutipan Logika menentukan Jika logika menentukan Bahwa Retrospective proyek Itu bermanfaat Bagi organisasi Masih ada Faktor-faktor Yang mengorongi Jenis sesi ini Seperti Memimpin Memimpin Sesi Pembelajaran Membutuhan waktu Yang seringkali Ingin mengurangi Biaya proyek Lalu Pelajaran yang dipetik Bermanfaat bagi Proyek Masarpan Budaya Menyalahkan Atau tunjuk jari Dapat disignifikan Secara signifikan Mengurangi Manfaat dari sesi ini Lalu Pasta mungkin Merasa malu Atau sikap Sinis Lalu memelihara Hubungan sosial Antarkayawan Terkadang lebih penting Daripada Diagnosis Peristiwa Orang mungkin Enggan Untuk Terlibat dalam Aktivitas yang Dapat menimbulkan Keluahan Kritik Dan Atau Kesalahan Beberapa orang Memiliki Keyakinan Yang mempengaruhi Mereka untuk Menerima Pelajaran yang Dipetik Keyakinan Seperti Pengalaman Cukup Untuk Belajar Atau Jika Anda Tidak Memiliki Pengalaman Anda Tidak Akan Belajar Apapun Berikutnya Ada Budaya Organisasi Tertentu Tampaknya Tidak Mampu Atau Tidak Mau Belajar Ya Ini Study case Lagi Di Ministry Of Justice Of Wee Kita Stay Keep Lagi Karena Cuman Study case Nanti Bisa Saya Bagikan Untuk Vida Transit Di Telegram Jika Ada Yang Memerlukan Yang Berikutnya Ada Agil Meetings Atau Rapat Tangguh Penangguhan Mungkin Yang dimaksud Selama Beberapa Tahun Metode Rangkas Telah Digunakan Dalam Industri Salah Satunya Metode Scrum SCR SCR UM Itu Menghancurkan Pertemuan Singkat Yang Sering Pertemuan Pertemuan Ini Diadakan Setiap Hari Sekitar 15 Sampai 30 Menit Tujuan Dari Pertemuan Ini Mengambil Stock Dan Diskusikan Masalah Pertemuan Ini Mirip Pertemuan Management Yang Menjelaskan Dalam Standar IEEE 1028 Tetapi Tanpa Formalitas Tugas Selama Anda Anda Rencanakan Untuk Mencapai Pertemuan Berikutnya Pertemuan Ini Memungkinkan Semua Beserta Diberikan Diberitahu Tentang Status Proyek Prioritas Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tim Efektivitas Pertemuan Ini Dasarkan Pada Keterampilan Scrum Master Ia harus Bertindak Sebagai Fasilitator Dan Memastikan Bahwa Ketiga Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Semua Peserta Tanpa Hanyut Kedalam Pemecahan Masalah Disini Ada Kutipan Dari Gerald Weinberg Yaitu None Of Us Is As Smart As All Of Us Jadi Tidak Ada Dari Kita Itu Yang Lebih Pintar Dari Kita Semua Jadi Kepintaran Seseorang Itu Juga Terbatas Jadi Mesti Ada Minus Jadi Ada Kekurangannya Dari Kepintaran Setiap Orang Jadi Makanya Ini Itu Bilang Tidak Tidak Ada Dari Kita Yang Punya Kepintaran Seperti Kita Semua Jadi Seseorang Itu Satu Orang Itu Tidak Ada Yang Punya Kepintaran Dari Beberapa Orang Atau Sekelompok Orang Yang Dimana Saling Melengkapi Yang Berikut Ada Measure Atau Ukuran Dalam Bab Ini Itu Ada Langkah-langkah Yang Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Seperti Beberapa Banyak Review Yang Dilakukan Lalu Proyek Software Apa Yang Telah Ditinjau Seberapa Efektif Ulasan Seberapa Efisien Ulasan Terus Beberapa Berapa Kepadatan Kesalahan Dalam Software Berapa Banyak Upaya Yang Dijurahkan Untuk Review Dan Apa Manfaat Dari Review Tersebut Langkah-langkah Yang Memungkinkan Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Itu Seperti Jumlah Tinjauan Yang Diadakan Identifikasi Produk Perangkat Lunak Atau Software Yang Direvisi Terus Ukuran Produk Perangkat Lunak Lalu Jumlah Kesalahan Yang Dicatat Pada Setiap Tahap Proses Pengembangan Upaya Yang Dilakukan Untuk Meninjau Dan Memperbaiki Cacat Dan Memperbaiki Cacat Yang Terdeteksi Yang Berikutnya Ada Selecting Type Review Jadi Memilih Tipe Ulasan Kita harus Memilih Tipe-tipe Ulasan Yang Kita Pilih Seperti Apa Karena Risiko Yang Terkait Dengan Software Yang Akan Dikembangkan Dan Kekritisan Perangkat Lunak Untuk Tipe-tipenya Ada Nah Untuk Software Requirement Itu Tekniknya Jika Di Pelingkup Level Bawah Itu Ada Work Trove Untuk Level Medium Dan Height Itu Inspection Dan Desain Itu Desek Dan Untuk Medium Wall Trove Untuk Tingkat Tingginya Inspection Dan Seterusnya Kompleksitas Perangkat Lunak Ukuran Dan Pengalaman Tim Tenggat Waktu Penyelesaian Dan Ukuran Perangkat Lunak Tabel 5.5 Untuk Itu Merupakan Contoh Metrix Pendukung Dimana Untuk Memilih Jenis Tinjauan Dalam Kolom Review Dokumen Menampilkan Daftar Produk Yang Akan Di Review Jadi Biar Terkelompok Sekalian Untuk Misal Kayak Software Requirement Itu Teknik Ulasannya Kayak Apa Gitu Jadi Yang Rendah Apa Tingkat Menengah Seperti Apa Dan Untuk Tingkat Tingginya Seperti Apa Ini Ini Ada Contoh Inspeksi Lagi Di Pabrik Mesin Pesawat Rolleroyce Rolleroyce Oh Mesin Mesin Mesawat Ya Ini Juga Yang Populer Itu Sekarang Mobil Logonya Double Air Untuk Efektivitasnya Itu Aktivitas Pengulas Atau Reviewer Dan Dari Pembuatnya Itu Jika Efektivitasnya Itu 94% Ya Cuman Dari Autornya Itu Cuman Ada Setengah Ya Itu Ya Tidak Kerteksi Jadi Dari Apa Tabel Ini Itu Efektivitas Yang Bisa Dicapai Itu Sampai 94% Dengan Penyuntikan Kesalahan Itu 0,5 Dalam Seribu Baris Kode Dan Untuk Pengulasan A Itu Ya Dalam Penyuntikan Apa 0,5 Kesalahan Per Seribu Baris Itu Ya Jika Efektivitasnya Cuman 30% Ya Nanti Kedeteksinya Sekitar 0,4 Kesalahan Jadi Yang Paling Besar Ya Penyuntikan 18 Kesalahan Itu Dan Untuk Efektivitasnya Yang Paling Besar Itu 94% Ya Disini Itu Terdeteksi 1,1 Dan Untuk Yang Efektivitas Paling Kecil Itu Bisa Sampai 12,6 Nah Di Routrois Itu Mereka Bisa Mengurangi Sampai Jumlah Maksimal Itu 0,03 Per 1000 Baris Kode Jadi Ini 30% Itu 0,03 Kecacatan Dari Dalam 1000 Baris Kode Sudah Termasuk Mantap Reviews And Business Model 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 Ulasan Ulasan Model 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 Ada Beberapa Seperti Sistem Custom Yang Ditulis Dalam Kontrak Lalu Perangkat Dona Khusus Yang Ditulis Sendiri Dan Perangkat Dona Komedisial Perangkat Dona Pasar Masal Firmware Komersial Dan Pasar Masal Dalam Model Bisnis Dalam Model Bisnis Itu Membantu Kita Memahami Risiko Dan Kebutuhan Terkait Praktif Software Ulasan Itu Teknik Untuk Mendeteksi Kesalahan Dengan Demikian Mengurangi Risiko Yang Terkait Dengan Software Manager Proyek Itu Bisanya Bekerja Sama Dengan SQA Software Quality Insurance Atau Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak Itu Yang Dimana Jenis Tinjauan Yang Dilakukan Dan Dokumen Atau Produk Yang Ditinjau Itu Sepanjang Siklus Hidup Life Cycle Untuk Merencanakan Dan Menganggarkan Kegiatan Ini Yang berikutnya Itu adalah Pencanaan SQA Itu Definisi Standar IEEE E730 Itu Mendefinisikan Persyaratan Sehubung Dengan Kegiatan Tinjauan Yang Akan Dijelaskan Dalam Swap Proyek Pertanyaan Pertanyaan Berikut Yang Biasanya Ada Dalam Proyek IEEE 30 Atau IEEE 1 4 Itu Biasanya Apakah Tinjauan Dan Audit Berkala Telah Dilakukan Untuk Menentukan Apakah Produk Perangkat Luna Itu Memenuhi Persyaratan Kontrak Lalu Proses Siklus Hidup Perangkat Luna Telah Ditinjau Berdasarkan Kriteria Dan Standar Yang Ditentukan Lalu Apakah Kontrak Yang Ditinjau Menilai Konsistensi Dengan Produk Perangkat Luna Lalu Apakah Pemangku Kepentingan Komite Pengarah Dan Manajemen Dan Tinjauan Teknis Diadakan Berdasarkan Kebutuhan Proyek Lalu Apakah Pengujian Dan Tinjauan Penerimaan Pengaksisi Telah Didukung Yang Terakhir Itu Apakah Item Tindakan Yang Dihasilakan Dari Tinjauan Telah Dilacak Hingga Penutupan Standar Standar Ini Juga Menjelaskan Bagaimana Tinjauan Dapat Dilakukan Dalam Proyek Yang Menggunakan Metode Tangkas Dispukung Bahwa Review Atau Ulasan Dapat Dilakukan Setiap Hari Yang Menjelaskan Adanya Budaya Tangkas Dalam Melakukan Aktivitas Sehari-hari Kita Tahu Bahwa Software Quality Insurance Itu Perlu Direkam Selama Proyek Perangkat Lunak Ini Berfungsi Sebagai Bukti Bahwa Proyek Dilah Melakukan Kegiatan Dan Dapat Memberikan Catatan Ketika Catatan Ini Ketika Diminta Hasil Tinjauan Dan Daftar Periksa Tinjauan Itu Dapat Menjadi Sumber Bukti Yang Baik Jadi Disarankan Agar Trim Proyek Menyiman Tatatan Bisalah Rapat Untuk Semua Tinjauan Teknis Dan Manajemen Yang Mereka Lakukan Akhirnya Sebuah Organisasi Itu Harus Menasarkan Upaya Perbaikan Proses Pada Hasil Dalam Proses Proses Serta Proyek Yang Telah Diselesaikan Mengumpulkan Pelajaran Yang Dipetik Dan Hasil SQA Yang Sedang Berlangsung Seperti Penilaian Dan Tinjauan Proses Tinjauan Dapat Dimainkan Peran penting Dalam Peningkatan Proses Perangkat Lunak Di Organisasi Tindakan Preventif Itu Untuk Menjaga Terjadinya Masalah Yang Terjadi Di Kemudian Hari Untuk Penjagaan Identifikasi Tindakan Penjagaan Itu Bisa Melalui Ketidak Sesuai Dan Informasi Proyek Proyek Lain Penjagaan SQA Menyusulkan Tindakan Penjagaan Dan Identifikasi Tindakan Efektivitas Setelah Tindakan Penjagaan Dimelementasikan SQA Itu Mengevaluasi Aktivitas Dan Menentukan Apakah Tindakan Penjagaan Efektif Proses Tindakan Penjagaan Dapat Didefinisikan Baik Dalam SQAB Atau Dalam Sistem Manajemen Mutu Organisasi Faktor Keberhasilan Faktor Keberhasilan Kualitas Kualitas Perangkat Luna Itu Yang pertama Ada Komitmen Manajemen Yang terlihat Jadi Menyediakan Sumber Daya Dan Waktu Untuk Melakukan Tinjauan Seperti Inspeksi Memastikan Bahwa Tinjauan Itu Direncanakan Dalam Proyek Atau Dalam Rencana Jaminan Kualitas Mempertahankan Tinjauan Lalu Sesekali Merevisi Keseluruhan Hasil Tinjauan Dan Mempertimbangkan Proposal Untuk Meningkatkan Proses Menghadiri Sesi Pelatihan Melakukan Yang terakhir Itu Melakukan Tinjauan Dengan Rekan Kerja Yang Faktor Yang kedua Itu Semangat Tim Yang baik Ulasan Seperti Inspeksi Itu Inspeksi Itu dilakukan Oleh Anggota Tim Untuk Saling Membantu Dan Meningkatkan Kualitas Produk Jadi Misalnya Saling Melengkapi Dimana Si A Menemukan Kesalahan Dan Si B Menemukan Kesalahan Yang Berbeda Dari Si A Itu Bisa Cepat Waktu Dalam Pengecekan Kesalahan Dari Sebuah Produk Nah Di Yang berikut Itu Ada Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Perangkat Lunak Yang Pertama Itu Ada Menggunakan Ulasan Untuk Mengevaluasi Kerja Developer Atau Pengembang Ketika Ego Penulis Tidak Menerima Anomali Yang Di Identifikasi Dalam Dokumen Mereka Itu Ada Pertanyaan Saya Tidak Butuh Bantuan Bukan Pertanyaan Lebih Perasaan Tentang Saya Tidak Butuh Bantuan Karena Saya Yang Terbaik Itu Ego Dari Seseorang Lalu Ada Juga Yang Seperti Ini Saya Tidak Butuh Bantuan Dari Seseorang Yang Lebih Mudah Dari Saya Karena Mungkin Itu Merik Mereka Menganggap Kalau Yang Lebih Mudah Itu Pengalamannya Masih Sedikit Dan Lebih Banyak Dari Kita Jadi Mereka Seakan Menyepelekan Yang Muda Padahal Muda Itu Umur Muda Belum Tentu Juga Pengalamannya Juga Muda Atau Masih Sedikit Bisa Jadi Malah Yang Masih Muda Muda Itu Pengalamannya Lebih Banyak Dari Yang Sudah Senior Atau Yang Sudah Agak Tua Atau Udah Tua Yang Ketiga Ada Peserta Tidak Mempersiapkan Pertemuan Dengan Baik Itu Bisa Berpengaruh Karena Jalan Jalannya Pertemuan Juga Kalau Tidak Diatur Juga Nanti Bakal Kedandapan Istilahnya Jadinya Kacau Kalau Tidak Ada Persiapan Berikutnya Anggota Tim Belum Terlatih Untuk Melakukan Review Khususnya Inspeksi Nah Misalnya Kita Belum Diajari Disuruh Ngejakan Jadi Kita Pusing Gimana Ngejain Gitu Melayu Yang Terakhir Itu Ingin Membalas Jendam Itu Seperti Kurangnya Fasilitator Yang Terampil Lalu Ada Fasilitator Yang Harus Mestikan Bahwa Peninjauan Tidak Dapat Mempermalukan Penulis Dokumen Dengan Komentar Atau Gerakan Yang Menghina Seperti Bahasa Tubuh Nah Disini Sudah Masuk Tools Atau Alat Yang Digunakan Dalam Review Jadi Terakhir Ya Juga Exercise Sekian Presentasi Dari Saya Apabila Banyak Kesalahan Dan Pengucapan Dari Saya Mohon Maaf Apabila Taufik Wadidaya Wassalamualaikum Marah Terima 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 kasih.